Sidang peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati asal Ghana, Martin Anderson alias Bello, hari ini akan dilanjutkan kembali minggu depan. Ya, sidang lanjutan akan menunjukkan bukti-bukti yang diperoleh baik dari kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum. Sidang PK hari ini sempat diskors karena kendala bahasa kuasa hukum harus mempersiapkan terlebih dahulu penerjemah bagi Martin. Kuasa hukum menyatakan beberapa dasar dari pengajuan PK ini adalah tidak adanya bukti keterlibatan Martin Anderson terhadap gembong narkoba Hillary warga negara Nigeria yang dipidana 12 tahun penjara. Selain itu, kekeliuran lain adalah hakim yang menyatakan Martin Anderson berpura-pura tidak bisa berbahasa Indonesia dan telah melakukan perlawanan. Sidang lanjutan akan digelar pada tanggal 26 Maret lebih cepat dibandingkan dengan sidang lanjutan PK yang biasanya rentang dua minggu. Hal itu dinilai karena proses PK ini mengundur waktu eksekusi mati bagi terpidana mati.